Subscribe dulu buat update beritamu. Tak lama setelah insiden penembakan Las Vegas, Amerika Serikat, terjadi, beredar video amatir detik-detik rentetan tembakan senjata di festival musik dekat Casino Mandalaymi, dalam rekaman itu. Terlihat setidaknya satu orang bersenjata melepaskan tembakan, yang menyebabkan setidaknya dua orang tewas. Video tersebut, yang salah satunya dimuat The Independent, Senin, tanggal 2 bulan 10 tahun 2017, menunjukkan orang-orang tengah menikmati pertunjukan di Route 91 Harvest Festival, di dekat Casino, sebelum terdengar suara tembakan terdengar. Saksi mata mengatakan, penyanyi kauntri, Jason Aldean, tengah tampil di penghujung konser saat suara tembakan itu terdengar, menurut keterangan dua penonton festival musik itu. Mereka mendengar suara seperti petasan sebelum menyadari ada penembak yang terus-menerus melepaskan tembakan ke arah kerumunan penonton. Sementara, seorang pria bersikeras ada beberapa penembak yang terlibat dalam insiden tersebut, melalui rekaman itu. Para pengunjung festival kemudian terlihat melarikan diri dari arena konser saat rentetan senjata terus meletus, lalu terdengar suara teriakan. Salah seorang dalam video tersebut terdengar menangis. Sejauh ini, polisi telah mensterilkan area lokasi penembakan tersebut dan menutup sebagian dari Las Vegas Strip serta Interstate 15. Beberapa penerbangan menuju Bandara Internasional Mekaran juga kabarnya dialihkan karena insiden tersebut. Sementara itu, polisi Las Vegas mengimbau orang-orang untuk menghindari daerah sekitar Casino Mandalay Bay karena laporan terkait seorang penembak aktif yang masih berkeliaran. Peringatan tersebut dikeluarkan Las Vegas Metropolis melalui Twitter pada Senin dini hari waktu setempat. Kami sedang menyelidiki laporan penembak aktif di sekitar Casino Mandalay Bay. Meminta semua orang untuk menghindari daerah tersebut, tulis polisi Metropolitan Las Vegas di Twitter, juru bicara Medical Center University, Danita Cohen. Mengatakan bahwa rumah sakit tersebut masih mengevaluasi kondisi pasien dengan luka tembak setelah penembakan terjadi. Polisi kemudian mendirikan pos untuk bersiaga dan menutup sebagian jalur di dekat lokasi penembakan tersebut dari konfirmasi seorang juru bicara rumah sakit. Los Angeles Timas memberitakan bahwa dua orang tewas dan 24 lainnya dirawat di rumah sakit setelah penembakan masal pada minggu malam di hotel dan Resor Mandalay Bay di Las Vegas Strip. Jangan lupa subscribe dan tonton video berikutnya.